Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai ikut persiapan kira budaya di desa Talun. Mulai dari bikin bolu panggang, sampai rebutan hasil bumi. Nah, salah satu hasil bumi di sini adalah blimbing. Aku akan cari blimbing, dan mengolahnya menjadi opak gambir blimbing. Wess, ayo kek endang merapat. Melo aku keliling Blitar, Kota Proklamator. Sekarang, aku mau aduk ketangkasan sama are-are blitar Riki. Kalau lomba, harus serius, yuk. Kita akan melakukan permainan balap karung. Meski sudah sering dimainkan, tapi kali ini beda, loh. Wess, ayo kek endang merasakan. Wess, ayo kek endang merasakan. Itu enak banyak, waduh. Wess, ayo kek endang merasakan. Ayo, boleh diok, ayo. Si, oro, talun. Tau! Wess, ayo kek endang merasakan. Nah, aku harus tarik rekanku, Iki. Semangat! Ternyata babot rekanku berat banget. Jadi susah, Iki, nariknya. Aduh! Wess, apet. Bisa banget, Iki. Hei, wess, babot nubi lagi. Alah, wess, usutana wess. Sampai lemes aku, Nari, Iki. Bus gak kuat aku. Nyerah, wailah. Permainan balap karung ini sering dimainkan karena memiliki tujuan untuk menggerakkan tubuh kita dan bekerja sama. Tapi kalau rekan setim yang beratnya kayak gini, lo susah juga, Rek. Terima kalah, Nek, Koyang ini. Wah, kuasa tontonan, Bayo. Nah, setelah capek habis balap karung dengan anak-anak Blitar, kali ini aku bakal jelajah kesenian budaya dan kuliner yang ada di Blitar ini. Bih, mantap, brak. Mantap. Jejaran negeri. Karena alam memberikan banyak manfaat. Hei, ayo kesana yuk. Kesana yuk. Ayo. Di Indonesia itu, ayah akan ikan endemik. Nah, salah satunya adalah ikan yang akan aku cari seperti ini. Namanya iwa uceng. Yuh, ada yang sudah tahu? Saiki, aku sama anak-anak desa Talun mau cari ikan uceng di aliran sungai kecil sekitaran sawah desa Talun. Uceng ini adalah salah satu ikan yang fenomenal. Habitat aslinya adalah perairan Indonesia. Persebarannya ada di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera, dan Jawa Timur. Nah, salah satu tempat yang terkenal dengan ikan uceng ini adalah Blitar. Ikan uceng banyak ditemui di perairan dengan arus deras. Karena suka bersembunyi di daerah bebatuan dan kerikil. Sudah gulisnya, ayo. Wah, gitu loh, gitu loh. Wah, wah, wah. Waaay, gede ini. Wah, wala. Wah, itu baik. Nah, ya, guys. Gelat, ayo. Waduh. Udah diserok berkali-kali. Masih aja nggak dapat ini. Balak batu. Wah, ternyata aku salah, Rek. Cari uceng paling bener, yodipancik seperti bapak-bapak ini. Wah, tumbur mancing ya, Pak. Wah, ternyata cara yang paling efektif untuk mencari uceng yaitu dengan cara mancing. Nah, kalau pakai jaringnya ini susah banget dapetnya. Pak, keluarkan tumbur mancing ya, Pak. Oke, Pak. Wah. Nah, umpannya pakai cacing tanah biar cepat dapet ucengnya. Aliran air seperti ini yang paling disukai oleh uceng. Nggak perlu waktu lama, Pak Andut udah dapat satu aja, risky. Wah, lelelelelelelelelelelelel. Sekarang, tuh menebak. Cepat, menebak. Nah, cari ikan uceng di sini tuh ternyata cukup mudah. Karena apa? Nggak perlu waktu yang lama ya, Pak, ya. Masuk dapet lagi karena ekosistemnya masih terjaga di sini. Mantap, Pak. Mudahnya uceng dipancing memang tidak lepas dari kelestarian alam yang masih dijaga. Di sini tidak boleh sembarangan orang mencari ikan dengan cara disetrum. Ikan uceng sangat suka berada di air agak keruh dan arus deras. Teknik memancingnya juga harus benar, karena kalau telat nariknya, umpangnya bisa habis dimakan. Wah, akhirnya aku dapet juga ini. Ya, aku cuma dapet satu ini. Ih, anak-anak malah pada main air. Yowis, aku meluai. Ya, udah turun ke sungai gini, daripada dapet ikannya sedikit, mending main air sama anak-anak. Ikan ucengnya banyak ditemui di aliran sungai di wilayah Blitar bagian timur, di mana banyak sungai dengan aliran deras. Nah, habis cari uceng dan main sama anak-anak, aku sekarang mau olah ikan ucengnya. Mau aku campur sama gulai turi. Wah, gimana yuk rasanya? Ayo, ucengnya dikabin di maun, Bu. Nggak, ya. Oh, Allah. Ucengnya mau aku kasih dengan tepung dulu, karena kalau nggak di goreng kering, nggak akan bisa bercampur dengan gulai turinya. Sementara itu, ibu dan Aida menyiapkan bumbu gulai turinya. Kalau masak gulai, bumbunya harus lengkap. Mulai dari bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, jahe, cabai, adas, kembang lawang, kayu manis, dan juga sereh. Semuanya dihaluskan. Jangan lupa kembang turi dan juga perongnya untuk pelengkapnya. Aku mau goreng dulu ucengnya. Ucengnya harus di goreng tepung, yuk. Biar ada sensasi crispy dan juga tidak hancur saat dicampur dengan bumbu gulai. Ini sabun, Bu. Jangan, ibu. Habis goreng uceng, sekarang aku rebus kembang turinya dulu. Ini sampai alo maun, ibu. Berapa pahit, nanti? Rebusnya nggak perlu lama-lama, karena hanya untuk menghilangkan rasa pahitnya saja. Selanjutnya, tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Setelah aromanya keluar, beri air secukupnya. Masukkan terong, tunggu hingga mendidih. Selanjutnya, tambahkan santan, gula, dan garam. Setelah tercampur rata, masukkan kembang turinya. Biar rasanya makin lengkap, tambah dengan irisan cabai merah. Nah, terakhir tinggal masukkan ucengnya. Bu, ketinggalan ini sabun mateng, nih. Nah, ya, Bu. Jangan, mau, ya. Nah, ini dia gulai turi ucengnya. Tampilannya saja sudah membuka selera. Ciri khas dari gulai sendiri adalah kaya akan rempah-rempah, jadi kuah dan isiannya akan terasa lengkap bumbunya. Gulai sendiri banyak diolah untuk masakan di daerah Sumatera dan Jawa. Rasa dari gulai turi uceng ini, kuahnya itu berasa banget, pedes, seger gurih. Nah, untuk kembang turinya, bunga turinya ini sudah tidak pahit karena tadi sudah direbus. Nah, ini nih. Untuk ucengnya, itu rasa gurinya itu kerasa banget. Cocok banget dengan kuah gulinya. Ikan uceng juga memiliki kandungan gisi yang baik untuk tubuh, loh. Terutama vitamin A yang tinggi, berfungsi untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh sehingga kita tidak mudah sakit. Tidak hanya cocok dicampurkan dengan bumbu gulai, ikan uceng juga biasa diolah jadi sambal. Nah, sekarang aku mau masak uceng dengan jamur kuping. Jadi sebenarnya, ikan uceng ini bisa diolah menjadi berbagai macam olahan. Nah, kali ini mau kita olah menjadi sambal. Tapi tidak hanya sambal biasa, kita campur dengan jamur. Rasanya kayak apa ya, Mbak? Mantap ya, Mbak? Karena ukuran uceng cukup kecil, sebelum diolah, baiknya uceng diberi tamburan tepung untuk digoreng kering. Agar bisa dicampur dengan aneka olahan lainnya. Kalau soal ucengnya, biar aku yang tepungin. Sedangkan Mbak Dina, motong jamur kupingnya, dan Mbak Anggun yang membuat bumbu sambalnya. Nah, sambalnya kita pakai cabai, bawang merah, bawang putih, tomat, terasi, cabai merah besar, serta daun jeruk. goreng ikan ucengnya tidak perlu terlalu kering, karena masih akan dimasak bersama sambalnya. Ini matang jaring, Mbak, ini, Mbak. Yang itu, ini. Oh, ya, Mbak. Oke, lontas, oke. Selanjutnya, tumis bumbu sambalnya. Aduk hingga aromanya keluar. Tambahkan daun jeruk dan gula pasir. Lalu, masukkan jamur kuping, dan aduk hingga merata. Oh, berarti aku ngerti tahu sambalnya digoreng ini. Biasanya diulek ya? Kabe ini, Mbak? Oke, siap. Setaruh ya, Rato-Toto. Skape, ya, Fina, Mbak? Baik, ya, Fina. Aduk semua bahan hingga tercampur rata, biar tambah harum, beri daun kemangi. Walah, aromanya wangi banget. Jadi, ini coba, Iki. Waduh, sih, kerasa, Mbak. Hubungannya masih pasir. Matang, ya, Mbak? Nah, kalau rasanya kayak gini, sudah bisa diangkat, yuk. Namanya juga sambel. Dimakan dengan nasi adalah perpaduan yang pas dan mantap. Sampai keluar keringat aku. He, he, he. Ini encan sambalnya pedas, Mbak. Tapi sambalnya ini yang pedas ini marahin lagi. Jadi pengen imbu terus. Wah, jadi kita gian yuk makan sambel uceng sama jamur kupingnya. Karena perpaduannya pas banget. Asal masaknya benar, ternyata uceng sambel jamur ini rasanya enak, pedasnya dapet, dan ternyata uceng ini punya manfaat, yaitu memperbaiki sel-sel pada tubuh. Termasuk meregenasi kulit yang rusak, ya, Mbak. Kulit-kulit mati, ya, Mbak, ya. Wah, ini cocok banget. Uceng enak, manfaatnya, oke. Wah, top, ya, Mbak. Sub indo by broth3rmax